Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel Ansela Online terima kasih sudah mengklik video ini dan selalu mendukung channel Ansela Online kali ini saya ingin kasih terima kasih sama kalian bahwa saya baru aja dikasih namanya daun sirih gading atau tanaman sirih gading dan ternyata ketika saya browsing browsing apa sih manfaatnya dari daun sirih gading ini ternyata daun sirih gading ini cukup bermanfaat bagi kesehatan, kenapa bermanfaat? nanti saya akan kasih tau macam-macam manfaat daun sirih gading tapi sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman semua untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah selalu mendukung channel ini menonton video-video dari channel ini dan selalu kasih komentar kasih like, semoga teman-teman semua yang mendukung channel ini selalu diberikan kemudahan sama Allah SWT amin, amin ya Rabbul Alamin manfaat daun sirih gading yang pertama adalah dapat menyerap racun ternyata tanaman sirih gading ini dapat menyerap racun yang ada di rumah kita atau di dalam ruangan yang kita tinggali dan racun-racunnya yang seperti apa saja sih racun-racun yang diserap oleh sirih gading itu biasanya dari bekas cet pembahas mihama pengharma ruangan dan berbagai macam racun-racun yang dihasilkan oleh peralatan rumah, tangga atau alat-alat elektronik manfaat daun sirih gading ini yang kedua adalah dapat memberikan tambahan oksigen ya tentu semua tanaman pasti menghasilkan serbu oksigen tetapi dengan kalian memelihara daun sirih gading ini tentu rumah kalian atau tempat tinggal kalian atau ruang kalian mendapat tambahan pasokan oksigen dari daun sirih gading ini yang ketiga manfaat dari daun sirih gading ini adalah mampu membantu dalam proses penapasan tentu karena daun sirih gading ini menghasilkan tambahan oksigen tentu penapasan oksigen atau oksigen yang kita butuhkan untuk penapas maka akan tercukupi sehingga penapas kita menjadi lega tidak sesak bahasanya itu tidak engap tidak engap makanya kalian perlu sekali untuk memelihara daun sirih gading ini di rumah anda manfaat yang keempat daun sirih gading ini adalah dapat menjaga kelembaban rumah anda dengan adanya daun sirih gading ini membuat kelembaban udara di rumah anda tetap terjaga hal itu dapat menciptakan suasana yang nyaman dan tenang apalagi untuk kita yang sangat-sangat produktif ya tentu ketika pulang kerja nyampe ke rumah atau pulang ke rumah ingin sekali suasana yang rileks yang tenang yang adem yang nyaman bisa jadi sebagai alternatif supaya kalian masih nyaman di rumah atau di tempat tinggal anda maka selilai pelihara daun sirih gading ini dan yang terakhir yang sudah saya rangkum mengenai manfaat daun sirih gading ini adalah mampu menyerah bau-bau tidak sedap nah bila kalian ada yang suka merokok ada yang suka masak-masak atau ada bau-bau yang tidak sedap maka daun sirih gading ini menjadi alternatif supaya bau-bau yang tidak sedap bisa diserap oleh daun sirih gading ini sekali lagi dengan seperti itu maka terciptalah sebuah rumah atau ruangan atau tempat tinggal anda menjadi nyaman sehingga anda menjadi besar untuk berlama-lama di dalam rumah anda itulah sekilas manfaat mengenai daun sirih gading tentu banyak sekali jenis-jenis tanaman daun sirih gading nah yang saya pegang ini adalah jenis tanaman daun sirih gading emas dan ada beberapa jenis lainnya seperti daun sirih gading jenis jesnia jenis neon dan jenis putih dan untuk perawatannya pun cukup mudah kalian bisa taruh di tempat yang redup ataupun di tempat yang terang dan juga untuk medianya bisa menggunakan air atau bisa menggunakan media tanah itulah sekilas informasi mengenai daun sirih gading dan beberapa manfaat serta jenis-jenisnya yang perlu kalian ketahui dan mungkin bermanfaat untuk kalian semua terima kasih sudah menonton video ini sekali lagi saya ingin saya tolong kepada kalian semua untuk selalu mendekat channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya